Semoga Bapak Presiden menyimak akhir kata dari saya ini. Ya, saya bukan takut setelah ini terbongkar masih akan ada banyak pembunuhan buat orang-orang yang menjadi saksi sebagai kebetulan. Orang-orang yang mengintimidasi saya itu akan semakin kejam. Lebih kejam dari ucapan mereka ini, Pak. Itu yang saya lihat. Berik orang, dibunuh orang. Apakah Bapak tetap berpangkutan? Lihat. Tapi insya Allah, Allah akan membalas itu semua. Di TSE juga perlu tahu ada seseorang yang sudah mengadakan saimbara baru agar bisa mencari tahu yang namanya Widya. Saimbara terbaru, siapa yang bisa menemukan Widya? Ya, itu dikasih uang 150 juta. Naik dari 10 juta. Jadi begini ada apa mereka mengadakan saimbara agar saya tidak ini. Apakah saya ini ancaman dari itu, Rudiana? Bersetak. Presiden Jokowi Doro setuju bila hukuman mati diberlakukan bagi para koruptor. Soal hukuman mati untuk koruptor, Pak. Apakah nanti akan diatur, Pak, direpik? Genda masyarakat. Kalau masyarakat memang bergenda seperti itu, ya bisa saja kalau memang itu bawa genda dari masyarakat. Jadi kita, Pak, terkait dengan... Apa? ...Ibtu Rudiana. Itu Rudiana yang udah diperiksa oleh Mabes. Kasus Pina sampai hari ini, target penyidik itu hanya satu, yaitu Pegi. Jadi, kalaupun nanti disidangkan, yang diadili hanya satu, yaitu Pegi. Mungkin bersalah, mungkin tidak bersalah. Kalau Pegi sudah dipondisi nanti, sepertinya penyidik akan menganggap kasus ini sudah selesai. Hubungi adalah bapaknya Eki, baik melalui Instagram maupun melalui WA, mari kita ketemu. Ini kan anak bapak yang korban. Mari kita bahas. Tidak ada komentar apapun, tidak ada jawaban apapun. Eh, tiba-tiba empat hari lalu, dia sudah lewat dari tiga minggu, tiba-tiba ada utusan dari, katanya, dari Bares Krim, yang mengaku utusan dari bapaknya Eki, meminta kita sebagai kuasa hukumnya, tapi ada sedikit, seolah-olah wacana bahwa bapak aja Eki itu percaya. Itu kata dia. Seolah-olah percaya bahwa Pegi yang sekarang itu adalah Pegi pembunuhnya. Jadi seolah-olah, seolah-olah kita jadi kuasanya dengan syarat, harus setuju bahwa Pegi sekarang ini adalah Pegi pembunuhnya, gitu loh. Dan saya total tolak. Kan udah bilang, bapak itu, nggak cukup anak saja jadi korban, sebagai tumbalnya. Pak, tolonglah. Meskipun bapak itu besok di penjara, bersuaralah, Pak. Lebih baik jujur. Bersuaralah. Foto tersebar, sejujurnya hari atau lebih dari seminggu lah, bapak al-mahrum Eki minta ngobrol personal, empat mata, kayak ngobrol biasa. Dengan cara? Dengan cara telepon dan bertemu di mobil. Setelah itu, hanya ingin menguatkan bilangnya soal pakaian al-mahrum yang dipakai saja, itu awalnya. Setelah itu, hanya ingin menguatkan bilangnya soal pakaian al-mahrum yang dipakai saja, itu awalnya. Apa lagi yang diobrolkan pada saat itu? Menanyakan sebelumnya ada masalah tidak masalah dengan orang lain. Terus, kamu jawab? Saya jawab. Al-mahrum Eki pernah curhat. Katanya pernah punya masalah sama rivaldi. Rivaldi yang mana? Rivaldi Bisa memastikan bahwa rivaldi yang dimasuk dan yang terpidana. Bisa. Ayah dari? Ya. Jadi, sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan. Sudah dilakukan pemeriksaan. Dan tim yang kemarin datang, khususnya mengasistensi kami juga tentunya mengambil keterangan dari yang bersangkutan. Tentu kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Nah, nanti kita tunggu seperti apa hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan baik oleh tim pengawas internal maupun tim pengawas eksternal. Sudah dimulai penyidikan peran itu Rudiana ini kan tidak dalam gabungan sebagai tim penyidik. Dia di bidang larkotika. Memang anak-anak putranya beliau jadi korban. Tapi pada saat Liga Akbar sebagai kawan Eki putranya Pak Rudy dihubungi oleh Bapaknya Almarhum Bapaknya Eki Eki Almarhum diajak ke penyidik atau penyidik pembantu dengan tujuan hanya menentukan apakah helm, jaket, dan sepeda motor milik Eki Almarhum. Padahal untuk menunjukkan itu kan sebetulnya cukup Bapaknya sih bisa karena mengajak Eki. Eh, ngajak si Liga Akbar. Ini aneh satu nih. Ya kan?